PANGLIMA KODAM 6 MULA WARMAN MEJEN TENI SOHAJI Panglima Kodam 6 Mula Warman Mejen TNI Sohaji menyatakan tulisan berjudul Siapa yang mencatut nama Presiden ingin datangkan senjata 5.000 pucuk yang sempat diunggah di situs resmi Kodam Mula Warman berasal dari media sosial dan tanpa sengaja diunggah oleh Oknum di tubuh penerangan Kodam. Pangdam 6 Mula Warman Mejen TNI Sohaji menyatakan jika artikel berjudul Siapa yang mencatut nama Presiden ingin datangkan senjata 5.000 pucuk yang sempat diunggah di situs resmi Kodam berasal dari media sosial atau aplikasi WhatsApp yang belum diketahui kebenaran dari isi artikel tersebut. Namun artikel tersebut diunggah oleh Oknum yang diduga berasal dari staf penerangan Kodam. Namun hingga kini belum diketahui Oknum yang dimaksud dan masih dalam proses penyelidikan Satuan Intelijen Kodam 6 Mula Warman. Atas kejadian tersebut, Pangdam menyampaikan perumahan maaf dan akan lebih selektif lagi untuk mengunggah artikel di situs resmi. Artikel yang menyibukkan polemik tersebut pada hari Jumat pagi telah dihapus oleh penerangan Kodam sehingga tidak dapat lagi diakses publik. Sebetulnya apa yang masuk di website resmi Kodam itu harus berita-berita yang valid. Contoh misalnya pembukaan lakna Indopura, itu kan vanil. Tahu-tahu kita lagi di sana pulang sini ada seperti itu. Makanya langkah saya beberapa kali hapus. Makanya yang sedang didalami oleh Asintel, siapa pelakunya, ini kan juga lagi diperiksa oleh Asintel. Yang diperiksa mulai dari wakar pendangnya, kemudian anggota yang lain termasuk PNS-nya. Bahwa seluruh persoalan pendang yang diperiksa oleh Asintel, saya perutakan dua hal. Temukan siapa yang takut itu, yang memasukkan bekerja ini ke dalam website, kemudian apa motivasinya. Situs resmi Kodam mulai warman dikelola langsung oleh tim penerangan Kodam, sehingga Pangdam menegaskan seluruh jajaran penerangan Kodam dari level wakar pendam hingga PNS di bawah-bawahnya akan diperiksa. Januwaris Pandanu, Kompas TV, Balikopan, Kalimantan Timur. Dinas Perhubungan akan memasang 15 pengeras suara di sejumlah lokasi traffic light di Balikopan, Kalimantan Timur. Pemasangan ini bertujuan untuk menenggur pengendara yang melanggar lalu lintas, serta mengantisipasi jika Pemprov Kalimantan Timur menilai memperlakukan tilang elektronik sebagaimana di Surabaya. Sebanyak 15 lokasi traffic light di Balikopan, Kalimantan Timur pada akhir tahun ini akan dipasangi pengeras suara. Pemasangan ini menegur pengendara kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 jika melanggar lalu lintas, khususnya di wilayah persimpangan jalan. Jumlah pengeras suara yang dipasang disesuaikan dengan jumlah kamera pengawas yang dimiliki Dinas Perhubungan untuk efektivitas pengawasan arus lalu lintas. Pemasangan ditargetkan akhir tahun ini meski biaya pengadaan pengeras suara murah, namun kabel jaringan optik yang menelan biaya tinggi. Nah, petugas dari pusat pun belum ada seperti itu. Artinya untuk diberanggungan. Ini sihat diberanggungan. Tapi kalau memang akan ke sana ya kita persiapkan. Tapi pencana penambahan juga ada ya. Penambahan kamera atau pentuat sendiri bisa. Penambahan sementara itu karena terkait pembiayaan. Jadi yang ada dulu kita maksimumkan. Satu kamera berapa sih Pak kalau untuk penambahan itu Pak diperkirakan? Kalau kameranya murah. Yang mahal itu kan jaringannya apa? Kamera berapa sih Pak yang tersedia di sini Pak? Ya ada, ya. Ada 15. Ada 15. Ada 15. SDMnya siap. Lagi kita siapkan untuk bisa dimonitor lewat Android. Ini lagi proses untuk pembuatan itu sistemnya. Kemudian. Tawa yang ada di lapangan itu kita coba aktifkan. Tawa, Tawa. Ini yang tidak di simpang-simpang itu kalau ada pelanggaran kita bisa informasikan kembali Tawa. Oh langsung Pak ya. Ini juga lagi proses pembuatan. Iya, peringkatan ini dulu. Jadi di lapo merah itu di cipsing. Bahkan ada Tawa. Nah, Tawa itu bisa kita bicara dari uang kontrol. Targetnya apa? Cepat. Tahun ini. Akhir tahun ini sepupu ya. Tawa itu bisa berpuxar tahun ini. Bermuda termasuk yang monitor bisa lewat handphone. Dinas Perhubungan Balikpapan bersiap menyiapkan perangkat sebagai antisipasi jika nantinya Pemprov Kalimantan Timur mulai memperlakukan tilang elektronik seperti di Surabaya. Januari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. 72 pelajar belajar membatik di atas kain dengan batif motif khas Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Pada peringatan Hari Batik Nasional, selain itu juga digelar pemecahan rekor ori dengan tema Sarba Serbi 72. Sebanyak 72 anak pelajar sekolah menengah pertama belajar membatik di atas sebuah kain putih bergambar motif Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada 10 motif batik yang disediakan penelitia peringatan Hari Batik Nasional. Dari jumlah ini, 12 di antaranya merupakan pelajar disabilitas, tunarungu, tunar wicara, dan tunar daksa. Pelajaran membatik ini sebagai salah satu langkah dari pengrajin untuk memasukkan mata pelajaran tambahan membatik di seluruh sekolah untuk melestarikan budaya daerah. Untuk rekor ori, sebanyak 72 orang, 60 dari siswa SLBP yang ada di kota Balikpapan, kalau yang 12-nya lagi dari penyandang disabilitas kota Balikpapan. Ini kami lagi memperingati yang menjadi batik nasional. Dengan juga semuanya serba serbi 72, ada 72 tenan yang ada di sini, 72 siswa, dan 72 menit untuk rekor yang akan dibutangkan. Mereka gambar motif apa itu ya? Mereka diambilkan dari 10 motif yang sudah dihakikan oleh pemerintah Pak Balikpapan. Apa aja motifnya mungkin? Ada jalan Gua Mangglo, ada Capiting, ada beruapilang bermadu, dan ada lagi anggres. Nanti rencananya akan menjadi ekskulis sekolah atau seperti apa? Kita tujuannya ke sana, jadi supaya nanti seluruh sekolahan di SLTM ini bisa menjadikan badan ini sebagai ekstrakulikulan di sekolah-sekolah ini. Peringatan Hari Batik Nasional dimimpusatkan di Wirpuan Sport & Convention Center ini juga diwarni dengan pemacauan rekor serba serbi 72 dari original Rekol Indonesia. Ori juga mengapresiasi adanya penyandangan disabilitas yang dilibatkan untuk membatik. Rekor baru yang sebenarnya sudah ada beberapa, kemarin kita baru bikin lasaran dokter dua juga. Tapi di sini yang kita sangat apresiasikan ketika mengalaborasikan UMKM dengan seni dan budaya dan melibatkan anak-anak disabilitas. Karena kita lihat untuk anak-anak disabilitas itu sangat susah untuk mendapat pekerjaan. Dengan masuknya di rekor ini mudah-mudahan, mereka lebih berkaya diri untuk lebih maju. Karena untuk membuat presensi itu, kita tidak mengalami sebuah presensi yang luar biasa. Rekranasda juga kembali memperkenalkan batik khas Balikpapan kepada masyarakat. Di mana batik asal Balikpapan memiliki ciri dan mutik khas yang berbeda dari daerah lainnya. Yanwaris Vandandu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah jeda, kita akan saksikan program Tokso Kompas TV dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sesaat lagi.